Halo teman-teman, ketemu lagi di City Skullline 2. Kita lanjutin lagi ya. Di last episode, kita udah mencoba cukup banyak hal ya. Kayak solar panel, terus kita bikin firewatch, ada welfare building, dan ada dua signature building industri baru nih yang sudah kita taruh. Di episode kali ini teman-teman, gue akan mencoba lagi hal-hal yang baru juga ya. Terutama nih dalam hal transportasi. Kita bisa lanjut lagi mencoba nih, ada subway yang belum kita bangun guys. Sama ada bandara ya, kayaknya bandara nanti deh, bandara mungkin terakhir ya. Kita akan coba dulu membangun subway. Karena kenapa guys? Ini menurut gue nih ya, kemarin itu kita bikin jalur tram tuh, yang kayak gini ya. Tuh jalur tram tuh, nah ini nih, ini tramnya nih. Itu kan di atas, jadi dia kepake tuh jalan yang digunakan untuk kendaraan pribadi, itu kepake guys tuh, kepake. Apalagi yang di daerah kecil kayak gini guys tuh, dia kepake tuh. Selain dipake oleh kendaraan pribadi, dia juga dipake oleh tram. Tram, makanya ini menurut gue nih, better kita ganti aja ya, kita gak usah pake tram guys. Kita gak usah pake tram, gimana? Gue akan alihkan semuanya menggunakan subway. Itu kali ya, let's go. Kita coba guys. Nih aku unlock nih, subway nih. Sekarang kita bikin dulu subway yardnya ya. Ini kan untuk ini ya, menaruh armadanya guys, guys. Kita taruh dimana guys? Ini adalah train ya. Mungkin gue taruh di deket-deket sini aja kali ya. Eh jangan sih, jangan, jangan. Nanti tabrakan jalurnya. Kayaknya temen-temen, gue bakal taruh di deket industri kecil di sini nih. Ini masih ada space yang kosong, pas banget tuh. Kita coba ya, mungkin sebelah kanan dikit. Begitu guys. Guys, BTW ini harusnya bisa aku kasih jalan lagi ya. Ya, ya, bentar-bentar. Ini, ini gak apa-apa nih ya. Industrinya bakal dihancurin sedikit. Sorry ya, kita hancurin sedikit. Gak apa-apa lah guys. Tuh, begitu. Kalian bangun ulang ya. Jadi, anggap aja produksi, produksi keretanya dari sini temen-temen. Tinggal gimana guys? Upgrade dulu kah? Extra track. Penting gak ini? Udahlah ya, kita upgrade aja ya temen-temen. Sama dia ada maintenance hall. Tapi gue liat guys, ini gede banget tuh. Aku gak bisa. Yaudah, gak apa-apa ya. Nanti aja nih. Kita bikinkan dulu yang biasa. Berarti, yardnya sudah. Sekarang kita bikin ininya dong. Wih, ada dua pilihan guys. Ada underground sama underground. Gimana sih bentuknya? Ini mirip situ sekalian satu gak ya? Oh, iya guys. Kalau yang underground simple banget dia. Emad tempat ya. Enak banget nih. Coba aku liat yang upper ground. Wow. Guys, gede banget. Better yang underground. Terutama di daerah-daerah perkotaan gini ya. Ini, gue kasih underground aja ya. Tapi bisa guys. Di sini nih, di area perkotaan ini aku punya space kosong loh. Kita coba taruh yang under, eh sorry, upper ground satu mungkin ya. Tuh, begitu guys. Wow. Kayaknya cocok nih di sini nih. Upper ground ya, pas banget. Ada space kosong untuk subway. Oke, di sini boleh satu guys. Nanti terakhir ya. Terakhir kita bikin jalurnya. Pertama aku bikin stasiunnya dulu. Satu di situ. Nanti jalurnya mungkin gini. Set, ke depan sana. Mungkin belok kemana gitu. Di sini boleh kali ya? Nih nih. Di depan tempat parkir banget guys. Kayaknya cocok nih. Tuh, di situ tuh. Tuh. Satu di situ temen-temen. Jadi di dua distrik ini sudah ada. Sudah tercover. Kita perlu mungkin satu di sini, satu di sini, di sini. Oke, empat lagi guys. Aku bikin empat lagi ya. Empat lagi nih. Tuh. Di belakang stadium guys. Pas banget ya. Aku sudah sediakan space-space kosong kayak gini. Ternyata berguna nih untuk subway. Satu di sini. Kayaknya satu lagi deh. Di mana nih? Di perumahan kecil. Eh, nggak perlu kayaknya guys ya. Di perumahan kayak gini kayaknya nggak perlu deh. Di deket beast station boleh kayaknya guys. Kita taruh yang upper ground lagi. Nggak sih? Nih ada nih space kosong tuh. Tapi masalahnya bisa nggak nanti dia ya masuk ke underground lagi? Gue nggak tau guys. Guys, kita coba dulu ya. Satu lagi di sini. Kayaknya udah deh. Nih nih, satu di sini. Ini sudah meng-cover ke area sini ya. Berarti sekarang jalannya. Nah, ini nih. Jalannya guys. Dimulai dari mana ini? Mungkin gue akan mulai dari jalur yang di sini guys. Kita harus ke bawah tanah kan. Ke bawah tanahnya berapa meter? Itu dia masalahnya. Kan ini gelap banget. Kocak. Nggak nampak. Double ya. Pakai yang double. Terus kita menuju. 20 meter kah? 20 kayaknya ya? Ah, 20 meter guys. Tuh, itu 20 meter ya teman-teman. Nah, ini enak nih. Udah nampak nih. Aku akan bikin ke situ dulu. Ke situ dulu guys. Nah, itu simpangnya terlalu tajam nggak? Semoga nggak ya. Semoga nggak. Aku udah bikinkan pas banget di tengah-tengah. Jalannya ini ya. Train kemarin tuh. Yang udah kita bikin. Sekarang kita akan belok ke kiri guys. Nah. Ini udah jadi. Aku udah filter ya. Biar nggak nampak banyak banget. Tuh, ini jalurnya nih. Kalian kelihatan nggak? Tuh, yang warna... Apa nih? Nggak tau nih. Warna keputih-putihan kayak gitu ya. Itu adalah jalur dari subway. Tuh. Ada yang ke distrik yang petani ini guys. Terus nih. Ini jalurnya ada bercabang dua ya. Ke atas menuju perkotaan. Dan ke kanan. Itu menuju ke pedesaan guys. Biar lebih jelas teman-teman. Gimana kalau kita bikinkan langsung aja jalurnya nih. Aku filter-filter dulu ya. Ini banyak banget guys. Jadi pusing ngeliatnya kocak. Nah, begini aja nih. Dari situ. Dia akan menuju ke sini. Iya kan. Tuh. Abis itu teman-teman. Kita bisa bercabang dua nih. Mau ke kanan. Atau ke kiri. Mungkin gue ke kiri ya. Ke sini dulu nih. Tuh. Ke belakang stadium. Dari stadium. Kita akan menuju. Muter nih ya. Muter ke sini. Melewatin sungai. Dan akhirnya ke sini guys. Nah, karena jalurnya ini gak ngeluping teman-teman. Gue harus bikinkan. Langsung balik ya. Langsung balik kayak tadi. Tinggal diikutin aja jalurnya. Keseberang ya. Keseberang sini. Tuh. Jadi ini gak ngeluping guys. Gak ngeluping banget jalurnya. Jadi kita bolak-balik ya. Terakhir ke sini. Oke. Jalur pertama. Sudah jadi. Ini kenapa ya. Setiap kali kita bikin jalur. Warnanya hijau mulu guys. Selalu warna hijau. Padahal warna hijau itu udah baik banget. Nih aku kasih terang ya. Warna terang ya. Warna cyan. Nah, untuk jalur kedua guys. Gue akan upgrade. Ini. Biar punya. Subway interface tuh. Enak ya. Jadi semuanya akan terintegrasi guys. Aku akan bikinkan jalannya dulu dong. Kalau begitu. Nih ini jalurnya guys. Enak deh. Sudah terintegrasi. Bikin dulu temen-temen. Nih. Simple aja. Di sini mungkin gue bikin curve kayak gini ya. Bikin curve dulu kayak gini. Oke. Habis itu baru deh. Jangan ini banget ya. Tajam banget. Nah. Udah ini temen-temen. Mari kita bikinkan jalurnya dong. Oke. Berarti dari sini aja nih. Dari pelabuhan guys. Kita bikin dari sini. Orang-orang yang di pelabuhan sekarang bisa ke kota guys. Menggunakan subway. Jadi train kita itu. Gak kepake jadinya nanti ya. Gak apa-apa ya. Kita bikinkan alternatif banyak temen-temen. Tuh temen-temen. Udah gue bikinkan ya. Ada dua jalur. Sekarang gue pengen lihat nih. Gimana sih bentuknya guys. Subway. Sebanyak apa kapasitasnya. Nih ini jalurnya di kota ya. Jalurnya di kota 1080 dong. Ini gimana dia belok kocak. Ini AI nya gimana guys. Tuh tuh. Masa kayak gini beloknya. Aneh banget ya. Tuh. Bisa gitu temen-temen. Gak apa-apa guys. Biarin ya. Biarin kayak gitu. Yang jelas disini bisa gak kita ngeliat ke dalamnya tuh. Kedalam tanah. Coba ya. Gue akan lihat lagi ini nih. Kita lihat nih. Kita ikutin. Eh bukan yang ini. Yang mana sih di belok tanah. Nah ini guys. Ah gak bisa guys. Kita gak bisa ke dalam tanah guys. Tuh. Mentok disini doang tuh. Gak bisa. Gak bisa ya. Gak bisa ke dalam tanah. Yaudah. Gak apa-apa. Yang jelas aku udah bikinkan. Dua jalur subway guys. Sekarang saatnya apa. Saatnya. Kita. Musnahkan jalur tram. Hihi. Gue akan musnahkan ya guys. Akhirnya bersih juga temen-temen. Udah gue ancurin semua tuh. Jalur tram. Jadi udah bersih temen-temen. Jalurnya bisa dipakai untuk kendaraan lain. Itu. Jadi harusnya. Nanti orang-orang itu guys. Dia udah menggunakan subway. Sekarang masih sedikit temen-temen. Dan. Ini pastinya akan naik terus ya. Kita tunggu aja. Sekarang sudah 1960 per bulan guys. Mungkin sambil menunggu mereka beralih kesini. Temen-temen kesapui semua. Aku mau bikin ini nih. Mengembangkan lagi perumahan di area sini. Tama-tama guys. Aku bikin jalannya dulu ya. Kita bikin jalannya dulu nih. Tuh begitu. Kita random aja ya. Kita bikin tekan terandom. Segini cukup kali ya. Jalan-jalanannya. Nanti seperti biasa. Kita akan kombinasikan guys. Ini yang apa sih ini? Ini Loren. Jangan. Hidensity. Terus disini akan ada medium. Ya gak sih medium ya. Tuh ada medium. Ada komersialnya juga. Tuh dua biji. Komersial. Di belakangnya juga mungkin boleh nih. Tuh komersialnya. Ini Hidensity yang tiga. Begitu. Jangan-jangan lupa tamannya. Benar-benar. Setiap kali kita bikin sesuatu kayak gini. Usahakan ada taman ya. Walaupun kecil. Gak apa-apa guys. Nih ada satu yang cocok ya. Large playground disini nih. Di depan jalan banget. Gak apa-apa cuy. Disini bisa yang komersial paling kecil. Tuh jadi bervariasi ya. Gak ini banget. Gak timpang banget tuh. Nih untung nih. Gak ada yang timpang banget ya. Soalnya gue pariasiin kan guys. Bener kan. Ini medium ya. Medium dan city ya. Sip sip sip. Eh ini jangan komersial guys. Kita. Usahakan bikin office juga dong. Tuh aku bikin office ya. Di belakang sini juga nih. Aku bikin office. Udah jadi. Jadi. Kita variasikan kayak gitu terus ya. Kalau ngebangun. Jangan dempet-dempet. Semua guys. Harusnya. Dengan gue tambahin ini. Populasi kita bakal meningkat guys. Lumayan nih. Mungkin nambah seribu, dua ribu. Udah cukup lumayan ya. Terus khusus di area sini guys. Gue gak bakal bangun ya. Di daerah yang melengkung ini. Gue gak bakal ngebangun perumahan. Kita akan taruh pohon aja. Kayak kemarin ya. Kita kombinasikan. Nih apa nih. Ini adalah pine. Pine dan birch. Pine dan birch. Ini bakal tumbuh cepet kok. Bakal tumbuh cepet banget. Kayak kemarin tuh. Cukup mungkin gini. Sekarang saatnya magic guys. Tuh. Enak ya. Kalian bisa ngeliat pohon yang tumbuh secara instan. Gitu ya temen-temen. Tapi kayaknya ini nanggung banget guys. Gue akan penuhin langsung aja kali ya. Yang bagian sini. Parkirannya masih cukup sih ini. Parkiran masih cukup. Mungkin dikasih taruh ini dong. Tempat-tempat sekolah kayak gitu. Tuh. Bener. Kita cek lagi. Kapasitas 6000. Tuh. Udah kekurangan ya. Kita kekurangan high school. Yaudah boleh. High school. Ini sebenarnya bisa guys high school-nya. Tapi aku harus menghancurkan. Di sini ya. Gak apa-apa kali ya. Gak apa-apa ya guys ya. Tuh. Aku hancurin. Demi membangun high school. Bisa ini. Sebentar. Gue akan bikin manual. Tuh. Bisa guys. Pas banget. Jangan lupa ya. Langsung di upgrade aja ya. Extension wing-nya. Library-nya. Ini stadium perlu gak? Sports pill. Ah gak perlu guys. Gak usah. Gak usah. Kita udah punya satu kok. Sports pill disini ya. Nanti banyak banget. Banyak banget kan nanti. Paling jalan ya. Paling jalan. Oh. Jalannya kesini aja nih. Kesini aja jalannya guys. Jalan yang gede. Di sini kita kasih jalan gak ya. Kosong aja ya. Kosong aja. Aku akan kasih. Perumahan lagi. Guys. Mari kita bangun perumahan lagi. Jangan lupa guys. Jalannya. Yang kecil aja boleh. Ini udah hampir kelar guys. Gue tinggal finishing sedikit lagi ya. Tadi gue udah bikin taman. Tinggal gue detailkan sedikit. Ini bagian terakhir nih. Yang gue bakal detailkan di distrik ini. Abis ini harusnya udah kelar guys. Kita kasih jalan. Simple aja. Tuh. Kayak gitu. Ini kita konekin kesitu. Ini boleh guys. Ke atas guys. Ke tempat penyeberangan jalan ya. Boleh. Kanannya juga boleh. Nah. Ini bisa gue taruh ini nih. Kita kasih pencakar langit gak sih. Tuh. Bikinnya dua lagi dia ya. Boleh. Gak apa-apa. Tersisa. Di bagian sini. Kita kasih pohon. Ini aja. Tuh. Ini bisa dua pohon sih. Mungkin gini nih. Kita kasih zigzag guys. Kasih zigzag kayak gini. Tuh. Habis itu kombinasikan dengan poplar. Random aja ya. Kayak gitu. Kalau yang sudut-sudut kayak kecil gini. Aku kasih poplar aja. Soalnya dia gak makan tempat banyak guys. Eh ini tengahnya dikasih gak sih. Kasih aja ya. Tuh. Bener ya guys. Jadi pencakar langit dia. Gue bikin ofis. Jadinya tinggi banget. Dengan selesainya taman tadi guys. Akhirnya. Di daerah sini. Itu. Udah kelar. Pembangunannya ya. Di sebelah kanan dia punya pohon. Hutan-hutan sedikit. Fasilitasnya cukup lengkap guys. Di sebelah kiri ada high school. Terus di kanannya tuh ada hospital. Dekat banget ya. Pengen sekolah. Pengen ke rumah sakit. Dekat banget. Lahan parkirnya juga luas guys. Dan kalau mau kemana-mana. Di belakang sana ada train station. Dan di depan ada subway yang kecil ini. Oke guys. Segini dulu. Untuk gameplay di City Skulline 2 ya. Sebenarnya gue gak ngelakukan terlalu banyak ya. Cuman ngerombak sedikit. Mengubah dari tram ke underground ya. Atau subway. Biar jalan yang di atas itu bisa dipakai oleh kendaraan aja guys. Dan kita udah kelarkan distrik kecil yang di bagian depan train station. Gitu temen-temen. Nanti kita lanjut lagi di next video. Sampai ketemu.